Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Marda Channel Hari ini mendapat sebuah pelajaran dari usaha jualan sembako, apa itu berikut ulasannya Jualan sembako lengkap meski tiap item barang stok sedikit Toko buka dari pagi sampai malam, kalau tidak lengkap sia-sia, orang beli tidak ada seharusnya dapat laba karena gak ada barang yang dibeli tidak jadi dapat laba Kalau toko Anda tidak lengkap selalu kosong, Anda rugi waktu, meskipun sebagai sambilan, Anda bisa membayangkan tenaga waktu Anda menjaga toko, lebih baik jangan setengah-setengah lengkapi toko Anda Pengaturan modal, terkait dengan urayan di atas mungkin ini yang menjadi kendala Berikut semoga bisa menjadi solusi Untuk melengkapi toko dengan modal terbatas gunakan strategi jumlah laku per hari kalikan 2 Saya contohkan misal gula pasir sehari laku 3 kg maka stok yang dibutuhkan kalikan 2 berarti stok yang tersedia 6 kg Dengan trik tersebut diharapkan bisa merata, lebih efektif pengaturan modalnya Modal hutang, misal toko sembako Anda sudah berjalan, kemudian di tengah-tengah kesulitan modal, sebelum berhutang, cermati toko Anda, nilai toko Anda dengan melihat jumlah pembeli, perhatikan perputaran uang kalau dihitung perkiraan laba bersih Misal 1 juta Anda bisa berhutang dengan cicilan bulanan 250 rupiah Usaha jualan sembako potensial, setiap hari menjadi kebutuhan rutin yang harus dipenuhi Usaha sembako bisa dijalankan sebagai usaha sampingan atau juga usaha utama Sebagai usaha sampingan, misal salah satu sebagai karyawan, usaha sembako bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Gaji sebagai karyawan bisa untuk kebutuhan lainnya, bisa juga untuk menabung atau investasi Demikian kurang lebihnya tentang tips dan motivasi jualan sembako Video ini, jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini, jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Saya doakan, Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com.com Dan silakan klik like di fanpage tersebut Supaya jika nanti ada video terbaru, Anda bisa langsung mengetahuinya via facebook Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru, silakan klik subscribe Dan klik share di sosial media milik Anda, jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.